Bicara agama tanpa ilmu Ini juga banyak terjadi di masyarakat Di zaman ini, orang jahil Tidak banyak belajar tentang agama Tapi Seakan-akan seorang alim ulama Tanpa ada beban Mengatakan sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau masalah kedapteran, dia tidak berani berkata-kata Masalah teknik mesin, tidak berani berkata-kata Masalah arsitektur, dia tidak berani Ngarang-ngarang Tapi masalah agama Dengan sangat berani Tanpa beban Dia mengatakan Sesuatu Yang belum dia ketahui Tidak ada dalilnya Dia tidak tahu sandarannya Menafsiri Al-Quran seenaknya Menafsiri hadith dengan kepalanya Betapa banyak orang-orang terjatuh Kedalam dosa ini Dan ini dosa besar Kita tahu apa artinya kita membicarakan agama Tanpa ilmu Kita tahu Apa yang menjadi konsekuensi kita berbicara tentang agama Konsekuensinya adalah Kita menjelaskan tentang hakikat Dari Dari Apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan kita adalah wakilnya Allah subhanahu wa ta'ala Ini ya Hakikat dari Pembicaraan kita tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan kita mengabarkan bahwa Allah itu berkata seperti ini Allah itu menginginkan seperti ini Kalau misalnya kita Mengatasnamakan sebagai presiden Bahwa presiden mengatakan seperti ini Takut gak kita? Takut Ada konsekuensi hukum Bagaimana kalau kita Sebenarnya Mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah konsekuensi semua orang yang berbicara tentang agama Islam Pada hakikatnya dia mengatakan Allah berkata seperti ini Pada hakikatnya dia mengatakan Allah berkehendak seperti ini Makanya Ya jangan sembarangan berkata-kata tentang Agama Allah subhanahu wa ta'ala Lihatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-A'raf Katakanlah Bahwa yang diharamkan oleh Rabu adalah perbuatan-perbuatan yang kecil Baik yang tampak Baik yang tampak maupun yang samar Begitu pula perbuatan dosa Begitu pula perbuatan zalim kepada orang lain Berbuat kesyuruh wa ta'ala Berbuat kesyurikan dan mengatakan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak apa-apa yang tidak kalian ketahui Disini kata Ibn al-Qayyim wa ta'ala Allah mengurutkan dosa sesuai dengan tingkatannya yang paling parah disebutkan di paling akhir Pertama disebutkan dosa-dosa yang kecil Ya perbuatan-perbuatan kecil Kemudian disebutkan dosa-dosa yang diatasnya Kemudian disebutkan dosa kezaliman Kemudian dosa kesyurikan Kemudian dosa mengatakan sesuatu tentang Allah atau tentang agamanya Dengan sesuatu yang tidak dia ketahui Kenapa disini Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan mengatakan bahwa Ada dosa yang lebih parah dari kesyurikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Menjadikan kesyurikan sebelum terakhir Seakan-akan dosa kesyurikan ini ada yang lebih parah lagi Ini karena apa? Karena semua dosa Semua dosa-dosa yang berat Itu biasanya diakibatkan oleh Mengatakan sesuatu tentang agama tanpa ilmu Sampai kesyurikan sendiri Itu asasnya adalah mengatakan sesuatu tentang agama ini tanpa ilmu Kesyurikan demikian Ya Karena mengatakan sesuatu tentang agama tanpa ilmu Akhirnya Banyak orang yang terjatuh ke dalam kesyurikan Karena mengatakan sesuatu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu Akhirnya banyak orang yang terjatuh ke dalam kekufuran Banyak orang yang terjatuh ke dalam kemunafikan Makanya mengatakan Sesuatu tentang agama Allah tanpa ilmu Ini menjadi dosa yang sangat parah Dan itu diakibatkan oleh lisan Makanya Berhati-hatilah dengan lisan ini